Inilah pesepak bola hebat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, hingga menjadi para idola sampai saat ini. Luka Modric, mantan pemain Tottenham Hotspur ini melewati masa kecilnya di zona perang. Konflik di negaranya membuat situasi kian tak nyaman, sejak itu ia masih berusia 5 tahun ketika perang negaranya Kroasia pecah tahun 1991. Atas konflik tersebut Modric kecil dipaksa tinggal di berbagai kem di pengungsian, namun hal tersebut menimbulkan sesuatu yang sangat menarik, di mana ia menemukan bakat alaminya dalam mengolasi kulit bunda. Setelah perang di negaranya usai tahun 1995, semangat untuk hidup kembali lebih. Terima kasih telah menonton! Angel Di Maria Di Maria berasal dari keluarga dengan ekonomi tergolong sangat miskin. Masa kecil ia sudah membantu sang ibu bekerja di tambang batu bara, untuk menyambung kehidupan yang cukup keras, hidup dengan serba kekurangan waktu itu membuatnya harus ikut serta banting tulang bersama keluarganya. Saat itu, Di Maria tidak sendirian, melainkan juga ditemani dua saudara perempuannya, Vanessa dan Evelyn. Di sela-sela membantu sang ibu, Di Maria sering memamerkan skill olah bolanya padahal, saat itu Di Maria baru berusia 4 tahun. Suatu ketika, seorang pemandu bakat dari Rosario Central melihat Di Maria meneribel bola, saat itu Di Maria sedang membela klub lokal bernama Torito. Pemandu bakat itu tertarik memboyong Di Maria, akhirnya kesepakatan tercapai dengan Rosario Central memberikan sebanyak 3 persen. Frank Ferry Salah satu momen terbesar dalam hidupnya adalah membantu Bayern Munich merebut triple winner pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Namun dibalik kesuksesannya tersalip kehidupan yang cukup suram dikala ia masih muda, sebelum menjadi pesepak bola terkenal. Kehidupan keras yang ia jalani hari demi hari cukup pahit, Ia pun tak sungkan-sungkan untuk membantu sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan demi memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya. Di samping sebagai kuli bangunan ia juga menyempatkan diri untuk bermain sepak bola, namun disinilah takdir merubah segalanya. Dikontrak oleh klub asal Francis Bres, atas kepiawayannya mengolasi kulit bundar, dan sempat membuat namanya melambung sehingga salah satu klub match kepicut untuk memakai jasanya pada mulai. Zlatan Ibrahimovic, pria asal Swedia ini lahir di sebuah kota kecil bernama Melmo, dan memiliki ayah yang merupakan seorang pecandu alkohol. Kehidupan yang sangat keras saat itu, membuat ia harus kuat menjalani kehidupan dari hari demi hari, di mana ia sempat mencuri demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan saking kerasnya kehidupan Ibra muda kala itu, ia pun pernah bekerja di pelabuhan saat ia masih berusia 15 tahun. Ibra kecil bermain bola saat itu hanya di jalanan dan lapangan-lapangan darurat. Beruntung, skill bola yang dimilikinya membuat Ibrahimovic dipanggil masuk tim Malmo kala itu. Walau saat itu ia tidak begitu yakin akan karirnya sebagai pemain sepak bola, sampai-sampai ia harus berusia. Lui Suarez Perceraian orang tua membuat kehidupan mantan striker Barcelona ini semakin sulit. Kehidupan masa kecil yang keras, di mana Suarez pernah bermain sepak bola tanpa alas kaki, dan ia bercita-cita menjadi pemain hebat di kemudian hari, walau waktu itu sang ayahnya tidak mampu membelikan sepatu bola untuk dirinya, sang ayah bekerja sebagai porter untuk menghidupi Suarez dan enam saudaranya. Suarez pernah bekerja sebagai montir mobil ketika berusia 11 tahun, sehingga hidup serba kekurangan itulah membuat ia tumbuh sebagai pribadi yang kuat. Dengan kehidupan yang super pahit tersebut membuatnya menjadi sosok pantang menyerah dan selalu bekerja keras dalam segera. Terima kasih telah menonton! Neymar Junior Kehidupan yang serba sulit, mantan pemain Barcelona ini dibesarkan di rumah kakeknya yang sempit dan berdebu. Kehidupan Neymar terbilang cukup memprihatinkan, namun ia suka bermain sepak bola di jalanan bersama teman-temannya. Gawangnya hanya berupa dua sandal jepit, bolanya bisa apa saja, bisa bola plastik, atau sekedar buntalan plastik yang diikat. Dengan dibekali dengan bakat yang luar biasa, sampai-sampai klub sekelas Santos memboyongnya untuk membela klub tersebut. Hari demi hari ia lalui, di mana ia selalu tampil gemilang di setiap pertandingan yang ia lakoni, sampai klub katalan sekelas Barcelona memboyongnya dari Santos ke Kemnu, nah disinilah Neymar Junior mendapatkan segalanya dan memperoleh berbagai prestasi gemilang serta menjadi pemain termahal dan berbahaya di dunia.